Halo selanjutnya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu Jadi untuk video kali ini, temanya adalah kita akan membahas tentang King Ohjir Part 2 Serta rumor Super Sentai di tahun 2024 Atau alias ya pengganti King Ohjir Beda pertama-tama, gue mau bilang kalau maaf banget kalau ini nih mata gue kelihatan kayak yang nangis Ya ini gue sengaja dinangisin sih, soalnya kayak kelilipan gitu Dan mau gak mau gue harus nangisin supaya ya bola mata gue tuh bersih lagi Jadi ya kayak gitu aja sih dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Seperti biasa ya, semua sumber informasinya itu dari Twitter Jadi makanya kalian jangan lupa untuk follow Twitter gue Karena seriusan di Twitter ini gue banyak banget nge-tweet perihal tentang Tokusatsu Nah itu Kamen Rider, Super Sentai, Power Ranger, ataupun Ultraman Yang pertama ini ada double poster King Ohjir Chapter 2 yang akan dimulai dari episode 27 atau episode minggu depan Jadi ya seperti yang udah kalian tau ya, kalau King Ohjir ini bakalan ada time skip selama 2 tahun Di sebelah kiri ini ya ada jagoan kita yaitu para King Ohjir Dan di sebelah kanan ini ada ancaman baru yang berasal dari luar angkasa Serta kemunculan King atau Kyoryu Reto Kita lihat dari para King Ohjir dulu ya Dari segi penampilan mereka beneran beda banget sih Yang pertama gue suka banget rambut Gira yang lurus gini daripada yang di chapter 1 yang kayak sebelah gitu Yang rambut Gira chapter 1 menurut gue itu alay banget ya Khususnya sebagai seorang raja Tapi disini si Gira udah jadi bener-bener keliatan berwibawa loh Lalu Rita, kalau kalian lihat ini baju Rita itu ganti Dia gak pake terusan panjang lagi sampe ke bawah Karena disini bisa lihat sampe badan dan bawahnya yaudah celana doang Debusuki, Debusuki yang beda ya dari rambutnya doang sih Jeremy, Jeremy ini yang paling jelas terlihat dari kostumnya Terus juga mungkin kalian nge sekarang itu tangannya Jauh lebih diliatin kalau dia ini seorang bag narak Sorry bukan bag narak Maksudnya setengah bag narak Karena kan sebelumnya yang keliatan itu cuma bagian tangan Lengan sampe sininya ketutupan baju Tapi disini karena Jeremy ini sekarang adalah seorang raja Jadi ya dia kayak harus nunjukin identitas dia gitu loh Supaya memang para manusia pun bisa menerima kehadiran Jeremy Dan juga kerajaan ke-6 Kalau Rita, ya gak ada yang beda sih Rita Karena pada dasarnya dia tiap episode rambutnya selalu ganti Terakhir ada Yanma Yanma ini joo Dia warnanya beda sih dari yang awalnya biru Entah kenapa tiba-tiba jadi oranye Eh sorry, kok oranye maksudnya pirang Apakah emang si Yanma ini jadi semakin suka lagi dengan si Himeno? Karena kalau kalian ingat Si Yanma itu di awal-awal ya di awal episode King of Jer Dia itu beneran kayak ngesim banget sama si Himeno Tapi setelah dia tau kelakuan si Himeno yang di episode 2 Eh episode 3 Dimana si Himeno itu ngehancurin rumah di bom Terus ngeliat tingkah Himeno yang lebay Akhirnya si Yanma pun yang tadinya ngesim banget jadi kayak ill feel Apakah sekarang si Yanma ini udah balik ngesim lagi ya sama Himeno? Terus di bawah disini kita diliatin ya Form King of Jer mereka Dan yang menarik adalah King of Jer Tidak ada Red Sentai Serius, gak ada Red Sentai Karena si Gira sejatinya sekarang itu ya udah sebagai King Kua Gata Atau ya Gold King of Jer Lalu berikutnya kita masuk ke poster yang kedua Ya disini yang beda ya cuman Tadi penampilan monster-monsternya Terus ada penampilan King Nah disini tuh ada dua tanggal September itu debut dari para monster-monsternya ini Sedangkan Oktober debut dari si King Nah ini nama-namanya ya Yang pertama ini dari kiri Inno Tsugatsu Mozu Dari desain sih Gue gak tau ya ini desainnya apaan Lalu berikutnya yang cewek ini namanya Hiru Biru Lechi Lechi Gitu kali ya Dibacanya gitu kali ya Dari desain serius Gue pun gak pahamnya ini apa Lechi itu lintah ya Kalau gak salah Lalu berikutnya yang biru ini ada yang namanya Guma Rosaria Guma Rosaria Dia kalau sekilas kayak ninja-ninja gitu loh Terus dia bawa pedang di belakang dua Tapi helmnya ini kayak helm-helm astronot gitu Lalu berikutnya disini ada Kamejim Utsuka Sumpah Setelah nonton episode 26 Gue jadi bingung Ini gimana caranya si Kamejim bisa hidup lagi Dan terakhir ini ada yang namanya Dado Dojarudan Dan disini dia bertugas sebagai pemimpinnya ya Oh iya yang perlu kalian tau Masih ada satu leader lagi ya Atau leader Maksudnya kayak general musuhnya Yang belum di reveal Tapi masih ada satu lagi Kalau berdasarkan rumor Si satu general musuh lagi ini Itu bakal ada sangkut pautnya sama debut army-nya Cheoryuger Dan disitu juga bisa menjadi alasan Kenapa si King Cheoryuger Bisa muncul di seri King Ohger Lalu berikutnya kita dilihatin Kalau ya beberapa scene King Ohger Sedang bertarung ya Di bagian sini King Kuagata sama Spider Komono sedang melawan si Ninja Biru Lalu di atas ini kita bisa melihat Papillon sedang melawan yang monster cewek Di bawahnya juga Spider Komono sedang melawan monster cewek Oh ini kayaknya scene para monster tuh lagi di markasnya deh Kaisar Duke Dead dan bawahannya ini dikenal dengan sebutan Five Partways Ya atau bisa dibilang 5 jalur Ya karena 5 karakter juga sih Goma Rosaria memiliki kemampuan untuk berubah warna Ya seperti bunglon ya Dia menggunakan 2 pedang untuk bertarung Ya seperti yang tadi udah gue bilang Pedangnya itu nih ada di pundaknya Lalu berikutnya yang pink atau yang cewek Hillbilly Rich Punya kekuatan untuk mengontrol seseorang Tubuh dia itu ringan dan sangat mudah untuk menghindari serangan-serangan Oh berarti itu ya adegan si Rich atau Hillbilly Lagi nangkep Spider Komono Kayaknya lagi mau dicuci otak deh Dan terakhir ada Minongan Mouse Disini disebutin dia adalah yang terkuat Ya emang dari segi si Sixi Udah jelas keliatan dia yang paling kuat ya diantara semuanya Dan terakhir untuk Kamejim Gak ada penjelasannya karena kita udah tau Kamejim itu seperti apa Lalu ini adalah September Scan Part 2 nya ya Disini kita bisa ngeliat kostum utuh dari para raja setelah time skip Dan seperti apa yang udah gue bilang di awal ya Kalau gue suka banget dengan gaya jira yang baru Terus kostumnya Jeremy juga semakin jelas bedanya Tapi yang paling keliatan beda tuh kostumnya Rita Dia tuh dulu yang awal pake jubah panjang gitu Tapi sekarang kayak ya udah begini doang Berasa ada yang kurang loh Sisanya ya beda-beda rambut doang sih Ini adalah poster King Chioru Red yang nanti bakalan muncul di seri King Ogier Disini kita bisa ngeliat ya Senjata utama buat berubahnya itu bernama King Gaburi Caliver Ya sebetulnya ini di versi Chioru Jer yang asli juga kan ada Cuma kali ini warnanya jadi ya merah aja sih Untuk berubahnya si King ini bakalan pake Gotokwagata Jodenshi Jadi gambarnya bukan Gabutira lagi ya Tapi si Gotokwagata Nah yang menariknya emang seperti yang rumor-rumor telah beredar juga Kalau si Gabutira ini bisa menjadi bodi utama untuk robot selanjutnya Disini kalian bisa ngeliat Chioru Jin Original Dan disini kalian bisa liat Chioru Jin versi King Ogier Terus disini ada tanggal 10-21 atau tanggal 21 Oktober Apakah itu tanggal debut si King? Ya mungkin aja Tapi yang jelas kalau kita liat dari kostum ada tambahan spike-spikenya Terus ini pake kostum daleman yang itu Chioru Carnival Dan armor luarnya ini adalah armor luarnya Gotokwagata Apakah King bakalan jadi sosok Red Sentai mengganti yang baru di King Ogier? Karena pada dasarnya Gira udah bukan Red Sentai lagi Tapi dia udah jadi kayak Gold Sentai-nya King Ogier Nah berikutnya itu ke info kedua Yaitu tentang rumor Super Sentai ke-48 Alias ya Super Sentai yang bakal tayang di tahun 2024 sebagai pengganti King Ogier Disini bisa dibilang kalau namanya itu bakal dipublish di bulan Oktober lah ya kurang lebih Terus ini poin kedua nih gue masih kurang paham sih Katanya ini double team tapi juga tidak terlalu tinggi Kalau double team kemungkinan besar itu ya contohnya Lupan Patok Lalu juga ada Go Onjer Kan tim utamanya tiga Terus yang hijau sama hitam kan tim baru kan Terus poin ketiganya katanya ini adalah manusia bertemu dengan hewan puas Maksudnya apa? Tidak tau apakah ini bakalan seperti Gauranger Terus poin keempat katanya ini bakal bertema keluarga Ya mirip-mirip Magi Ranger berarti ya Atau Sin Kanger Eh gak Sin Kanger sih lebih ke Magi Ranger Terus katanya kupingnya itu bakalan seperti kuping Serigala Dan senjatanya bakalan ada cakar, ada panah, ada baton Baton tuh apa ya? Baton tuh kayak yang tongkat pendek buat nyerang gitu-gitu loh Terus juga disini dibilang kalau makhluk-makhluknya itu kayak makhluk bawah laut Dan juga makhluk-makhluk mythical Dan terakhir ini yang appliance Gue gak ngerti ya Dari rumor ini aja sebenernya kayak udah keliatan Anjir ini mau dibawa ke arah mana sebenernya By the way ini ada di tanggal 14 Agustus ya Pertama kali spoiler rumornya itu Nah terus pada tanggal 16 Agustus ada rumor baru Yang dimana dibilang kalau Red itu bakalan jadi reader Leader Leader atau pengimpinnya Dan disini ditulis Akuma Akuma itu iblis, apakah temanya iblis atau musuhnya itu adalah para iblis? Karena kan di awal dibilang kalau temanya ini keluarga Terus juga tentang hewan buas Terus juga disini tadi dibilang makhluk bawah laut dan juga makhluk mythical Berarti disini bisa dibilang Akuma ya kemungkinan musuhnya ya Akuma atau iblis Dan ya kayaknya cukup segitu aja untuk episode Reksatsu kali ini Gue gak sabar nungguin King Ogier Chapter 2 Dan juga masih bingung dengan klu-klu rumor yang beredar Tentang Super Sentai tahun depan Kalau kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan lah ya Atau ngasih gambaran tentang klu-klu tersebut Dan bisa dimengerti secara mudah Kalian langsung aja bisa tulis di kolom komentar di bawah Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berlimpah di video-video berikutnya Bye-bye Ciao